Halo, salam sehat semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kemarin kita sudah mencoba membuat mendaftar di adwit.com, yaitu salah satu aplikasi e-commerce. Dan yang saya tampilkan di layar ini adalah salah satu contoh, jadi saya mendaftar dan sudah saya edit tokonya, nama tokonya. Kemudian barangnya juga saya sudah edit, nah ini kebetulan toko buah, jadi buah semuanya. Terus kalau saya pilih salah satu, nanti jadinya seperti ini, hampir mirip seperti marketplace yang kalian kenal ya. Ada go to checkout, terus kemudian ada keranjang, atau ada belanja yang lain. Nah ini kebetulan cuma satu gambar, kalau kita lihat di marketplace yang lainnya, itu kan seperti ini, nah ini di Shopee ya. Kita bisa melihat di sini, tadi kan juga ada keranjang, ya kan, check out itu beli. Terus ada foto, banyak foto sekali di sini, nanti kita juga bisa membuat seperti ini, jadi adwit itu mirip, ya hampir, ya samalah dengan marketplace, tapi milik kita sendiri. Oke, saya kembali ke awal, ini, nah sekarang tugas sekarang yaitu kalian edit, kebetulan ini backgroundnya juga belum saya edit, jadi backgroundnya masih default background bawaan dari adwit, ya. Tapi toko-nya sudah saya ganti, marketplace-nya sudah saya ganti, ya. Nah nanti kalian bisa mengganti ini, kemudian ini apalah ini deskripsi tentang toko-nya, gitu kan. Terus, ntar saya tak masuk ke home dulu. Awal. Ini tampilan awal tadi, jadi ada halaman depan, halaman muka ini, ini nanti backgroundnya kalian ganti, terus display produknya juga sudah ada, nanti kalian ganti juga. Terus, di sini ada apa ya, ya tentang tokomu, gitu, boleh. Terus ini komentar dari, apa, komentar dari pembeli, ya. Fotonya nanti diganti, semua harus diganti. Lokasi, ini kalau perlu ya bisa diganti. Bisa diganti tempat lokasi toko, ya. Kontakt person, email, dan lain sebagainya. Kalau ada Facebook, Twitter, itu bisa dimasukkan di sini. Jadi semua informasi nanti harus hilang semua, ya. Jadi bawaan ini semua hilang. Kalian edit semua. Nah, untuk mengetahui alamat toko di mana, saya kembali ke dashboard, ya. Ini dashboard kemarin, kan. Nah, alamat toko itu di sini. View toko online. Kalau diklik nanti akan muncul alamat toko online kita. Nah, ini toko online kita, ya. Nah, sekarang saya kasih contoh bagaimana memasukkan produk ke dalam marketplace. Oke. Kalian lihat, nanti, biar kelihatan. Biar kelihatan. Kalian masuk ke dashboard, ya. Dashboard itu tempat untuk mengelola, ya. Mengelola website marketplace. Terus, kalian lihat di dashboard. Ada, bawahnya itu ada my sales, ada katalog, ada marketing, ada report, dan lain sebagainya. Nah, untuk memasukkan barang itu di katalog. Pilih katalog, kemudian pilih produk. Nah, sebenarnya ada kategori, ada produk. Kalau kategori itu kan pengkategorian. Misalkan kalian mau jualan baju. Nah, kategori pria, kategori wanita, atau kategori anak, t-shirt, badai, nah itu namanya kategori. Sehingga nanti barangnya itu bisa dibuat kategori. Tapi kalau tadi, toko buah itu kategorinya apa? Tidak ada kategori, tidak masalah, ya kan. Jadi, tergantung dari produk yang akan dijual. Karena tadi saya tidak ada kategori, berarti ya, tidak ada kategorinya. Langsung saya buat buahnya, ya. Toko buahnya. Nah, sekarang karena tadi saya, saya pawa produknya itu buah, berarti tanpa kategori, ya. Nah, langsung saja masuk ke produk. Jadi, begitu klik produk, nanti tampilan di layar monitor kalian seperti ini. Nah, ini sudah ada produknya tadi kan. Apple, durian, dan ini produknya. Bentar biar kelihatan lebih jelas. Nah, ini produk yang sudah saya masukkan tadi. Nah, sekarang masukkannya bagaimana? Nah, di pojok atas kiri, itu ada tanda, ada tombol biru. Nah, itu add new product. Nah, ini add new product. Ini disilahkan diklik. Setelah add new product, nanti akan tampil untuk memasukkan produknya, atau gambar, atau fotonya. Nah, ada tanda plus untuk upload image. Ini upload image. Saya tekan, klik. Nanti diminta di mana letaknya file image sekalian simpan. Di sini ada menu soal file. Kita tunggu sebentar. Masih proses. Nah, kita cari kebetulan tadi saya sudah download satu buah apokat. Nah, ini ada tiga gambar apokat. Ini saya buat gambar utamanya. Open. Nanti akan tampil di sini. Kalau mau tambah lagi, tinggal upload image di sebelahnya itu ada tanda plus. Kalian tinggal klik saja. Prosesnya sama. Jadi, ini satu produk ada tiga gambar ya. Satu produk ada tiga gambar. Nah, sebenarnya biasanya untuk produk-produk yang seperti ini kan foto kelihatan dari depan, dari belakang, dari samping kiri, dari samping kanan. Sehingga semakin banyak foto yang di-upload di produk itu memberikan kepercayaan yang cukup tinggi terhadap konsumen. Jadi, konsumen bisa melihat. Oke, saya buat tiga saja. Terus, ini namanya, namanya produk. Apokat. Terus, ini kode. Kode itu terserah. Kode itu, pemberian kode barang itu terserah. Terserah kita. Misalkan. Misalkan APK. Terus, ini adalah beratnya. Beratnya, berat barang. Karena saya ini membuat marketplace untuk toko buah. Berarti saya buat satu kilo. Jadi, satu kilo itu harganya berapa. Misalkan, harganya ini. Rp. 25.000. Terus, dalam pemberian input untuk harga, tidak boleh ada tanda titik atau koma. Jadi, kalau 25, ya langsung seperti ini. Tidak ada titik, tidak ada koma. Nah, nanti secara otomatis sistem itu akan mencetak. Oke, ini jadi, kalau misalkan selain buah, ya berat, tetap berat. Ya, tetap berat. Karena nanti berat itu ada bunganya dengan pengiriman. Ya kan? Pengiriman barang. Terus, ini deskripsi. Deskripsi. Ya, silakan. Misalkan. Makbukat. Blitar. Sangat manis. Misalkan, klik. Kulitnya tebal. Nah, silakan nanti. Deskripsi itu mendeskripsikan barang. Sejelas mungkin. Ya, kalau bisa, ya agak panjanglah. Jangan terlalu singkat seperti ini. Sehingga deskripsi itu kan mewakili penjual. Ya, mewakili penjual. Semakin deskripsinya semakin lengkap, pembeli juga akan semakin minat untuk membeli. Oke. Saya kira itu dulu. Ini upload gambar tadi. Pemberian nama. Terus pembelian harga. Deskripsi. Ya, mestinya ada lagi. Ada atribut. Ada option itu nanti saja. Nah, nanti saja itu. Oke. Nah, kalau sudah. Kalau sudah, kalian pilih save. Bagian atas. Tombol biru kanan atas itu ada tombol save. Diklik ini untuk. Menyimpan produk yang sudah kita Masukkan tadi. Oke. Sekarang saya lihat di marketplace-nya. Ini saya refresh ya. Saya refresh. Biar Muncul tadi produknya. Sekarang saya lihat di bagian bawah. Belum muncul. Ini masih proses. Tunggu dulu. Nah, tugasnya kalian silakan cari barang. Kira-kira apa yang akan dimasukkan di marketplace-mu. Ini marketplace-nya. Marketplace ya. Silakan nanti cari barang. Di foto. Terus kemudian masukkan ke website-mu. Karena ini gratisan ya. Namanya gratisan berarti kan diberi space yang terbatas. Setahu saya, seingat saya, ini kita dikasih cuman 10 produk. Ya, 10 produk. Seingat saya, kita cuman diberi tempat untuk 10 produk. Sudah ya. Sudah di save ya. Sudah. Tunggu dulu. Nah, kalau lebih dari 10 harus bayar. Ya, karena gratisan tadi. Tapi, paling tidak kan kita sudah belajar tentang sistem e-commerce itu seperti apa. Kalau selama ini kan kita hanya tahu di sisi konsumen ya. Pembeli. Tapi di sisi penjual. Nah, kalau kita tidak masuk sebagai penjual kan kita tidak tahu sistemnya. Nah, sekarang kita bisa melihat. Atau belajar sistem baik penjual maupun pembeli. Oke, apakah sudah masuk apokatnya? Nah, ini sudah ya. Sudah masuk apokatnya. Kalau saya klik apokat, nanti muncul gambar yang sudah kita upload tadi. Ada tiga gambar. Kalau klik di sini, ya nanti akan di atasnya berubah. Ini kan mirip-mirip seperti marketplace yang sudah kita kenal. Kalau misalkan mau add to back, ya ini. Ini barang yang sudah dimasukkan di keranjang, tapi belum dibayar. Ini harusnya kan diganti semua nih. Diganti bahasa Indonesia nanti. Di edit semua. Ini contohnya. Ini contohnya, contoh kalau studi keranjang. Itu input barang. Input barang atau memasukkan produk di marketplace. Oke, saya kembali ke dashboard. Nah, sekarang bagaimana cara edit website-nya, marketplace-nya. Coba di bagian bawah. Nah, di bagian bawah dashboard. Coba biar kelihatan, biar kelihatan besar ya. Ini katalog marketing, report, overview, website. Nah, ini ada di bagian bawah itu ada menu website. Nah, ada menu website. Nah, di atasnya Facebook gitu. Ini sebenarnya berkolaborasi dengan Facebook ya, AdWid. Jadi, kita bisa memasukkan website kita di Facebook kita. Jadi, ini sudah kolaborasi dengan social media. Jadi, lebih mudah untuk pemasarannya. Jadi, kita masuk ke website. Kemudian ada overview, ada design, ada domain. Kita pilih yang design. Karena kita akan mendesain website kita. Oke. Untuk edit ini, edit site. Nah, ini untuk edit ya. Terus kemudian itu design. Ini untuk konten, menambah konten. Kemudian ini untuk alamat. Nah, nanti satu-satu alamat website itu nanti bisa dirubah. Jadi, bukan. Kalau ini kan sulit untuk mengingat ya. Sur 21107171.adwid.com Itu kan sulit sekali. Padahal alamat website URL itu kan harus simple, mudah diingat. Nanti ini kalian bisa ganti. Kita ganti misalkan, misalkan blonjo.adwid.com Itu bisa nanti. Silahkan dicoba. Sejauh nama domain itu belum digunakan, Kita bisa gunakan. Sejauh nama domain itu kita. Jadi, ada site content. Saya ulangi ya. Ada site content. Kenudian ada website. Ini kalau website-nya mau ganti domain-nya ya ini. Nama-nama website-nya, URL-nya ini kalian ganti. Ini yang ini tadi yang saya sampaikan tadi. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Nah, ini. Ini sur 21107171. Ini kan sulit sekali. Ini bisa diganti. Terubah di matching address. Ini matching address. Silahkan dicari. Diganti tidak apa-apa. Terus sekarang saya masuk ke edit. Edit tampilan depan website. Tadi kan belum saya tampil. Langsung saja kalian pilih edit site. Ini edit site. Nanti secara otomatis kita akan dibawa ke tampilan edit site. Nah, disitu kita bisa men-design. Contohnya ini. Contohnya headline and cover image. Ini namanya headline. Nama datang ini headline. Oke, coba kita klik saja. Headline. Kemudian. Ini saya ganti ya. Belonjo buah. Terus ini deskripsinya bisa diganti juga. Kalau kalian lihat di sebelah kanan itu tampilan setelah diedit ya. Selamat datang di website toko online. Buah. Yang pertama kan. Di Indonesia. Kan belum ada ya. Toko. Toko buah. Di online kan. Yang punya website. Kalau sudah di save. Nah, ini di bagian pojok atas kiri. Itu ada tulisan tombol save. Di save. Nanti akan tampilnya seperti ini. Oke. Sekarang saya back. Back lagi. Saya ubah lagi yang mana. Tema. Tema juga bisa dirubah. Di sini banyak temanya. Silahkan mencari tema. Ini juga gratis. Ya. Disesuaikan dengan barangnya. Misalkan saya pilih mana ya. Coba pilih ini aja. Nanti tampilannya seperti apa. Kelihatan di situ lah. Berarti kan kita harus merubah gambar ini kan. Nah, ini bonjo buah selamat datang. Nah, ini tampilannya seperti ini ya. Nah, terus kalau mau mengganti toko tadi. Ini tampilan aja. Ya, tampilannya. Mau. Mau seperti apa. Ya. Ukuran dan lain sebagainya. Silahkan dikreasi sendiri. Ini company. Company visi. Nah, misalkan punya misi. Misinya apa. Nah, ini bisa diganti. Ini kan digantikan jadi nanti. Toko buah online pertama di Indonesia. Mana tadi? Nah, ini kan sudah ganti. Nah, tugasnya ini. Tugasnya kalian mengganti ini semua. Terus di save. Terus ini komentar. Kalau tidak salah ya. Komentar. Komentar dari pembeli. Oke, saya back lagi. Customer. Customer testimony. Nah, ini bisa diganti gambar fotonya. Terus kemudian testimony-nya apa. Ya, ini customer-nya namanya siapa. Lokasinya di mana. Atau caption-nya apa. Silahkan ini nanti diganti. Oke. Kemudian ada about. Ini menceritakan tentang penjual tokonya. Ownernya. Ownernya toko. Silahkan nanti diganti juga. Terus lokasi juga bisa. Ini lokasinya. Ini lokasinya. Ini kalian ketik saja di sini. Alamat rumah kalian. Nanti secara otomatis tampilan Google Map akan menyesuaikan. Terus ini schedule ini adalah kapan tokonya buka. Setiap hari. Jam berapa sampai jam berapa. Tutupnya. 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 Hari apa. Sudah silahkan dipasukkan. Ya. Silahkan diedit semua. Sehingga. Nanti tampilan websitenya semua sudah berubah. Nah. Tugasnya itu. Ya. Tugasnya itu. Silahkan dimodifikasi sendiri. Ini kan tadi setelah saya ubah. Ini harus diganti. Silahkan kalian modifikasi sendiri. Ini sampai hilang semua bawaan. Template bawaan hilang semua. Ya. Tokonya template bawaan semua harus hilang. Ya. Silahkan diedit. Kalian nanti hanya. Hanya ini. Hanya mengumpulkan alamat ini saja. Alamat website-nya saja. Kalian hanya mengumpulkan ini saja nanti. Saya akan cek. Ya. Saya akan cek dari rumah. Kalian mengumpulkan ini saja. Ya. Kalian. Kalian submit. Di Edmundo. Itu. Untuk produknya apa? Terserah. Ya. Produknya terserah. Kalau bisa foto sendiri. Jangan diambilkan dari foto. Foto di YouTube ya. Ah ya sorry. Foto di Google ya. Jadi kalian. Ya apalah yang ada di rumah. Kosmetik boleh. Jadi silahkan di apa? Di foto sendiri. Ambil sendiri. Kemudian di upload sendiri. Sebenarnya saya punya alat untuk. Untuk apa namanya. Foto produk ya. Dengan. Dengan kamera handphone. Kemudian ada. Apa. Box produk itu. Dengan di. Sinar lampu. Itu jadinya seperti ini. Jadi bagus sekali. Ya. Jadi silahkan Anda. Buat sebagus mungkin. Foto itu juga berpengaruh. Menarik. Dan tidaknya konsumen ya. Ya. Ternyata. Ternyata foto itu juga menarik. Kalau fotonya bersih. Itu kan. Barangnya. Produknya bersih. Konsumen pasti akan menarik. Untuk membeli produk kita. Oke. Itu. Silahkan nanti dicoba. Jadi hari ini kita belajar. Belajar bagaimana. Memasukkan produk. Kalau kemarin kan kita. Menyiapkan. Kalau kita buat toko itu. Kemarin kita membuat bangunannya. Membeli etalase. Perabot. Ya. Nah. Sekarang kita belajar mengisi. Mengisi etalase. Mendisain toko kita. Ya. Mendisain toko kita. Mengisi etalase kita. Barang yang akan kita jual itu apa. Minggu depan kita akan belajar yang lainnya. Yang jelas. Nanti kita akan belajar tentang penjualan. Nah. Sistem penjualan. Sistem penjualannya seperti apa. Kemudian report. Reportnya apa saja. Marketiknya seperti apa. Ini ada marketing banyak sekali ya. Ada diskon. Ya. Ada ad. Kelihatan bayar kalau ini ya. Yang tidak bayar saja nanti. Ya. Yang gampang-gampang dulu saja. Katalog produk. Setting. Mana setting ada tidak. Katalog. Saya kembalikan lagi di awal. Nanti. Nah. Coba saya lihatnya. Sekali lagi tadi di produk ya. Di produk. Kemudian di website design. Ya. Ini pembayaran. Pembayarannya menggunakan sistem apa. Minggu depan saja. Ya. Yang lainnya setting. Ini pengirimannya pakai apa saja. Nah. Kita minggu depan saja. Oke. Hari ini kita isi etalase dulu. Sehingga. Sehingga produk di toko online kita sudah terisi semuanya. Sekuluh. Ya. Sampai penuh. Sampai penuh. Sepuluh. Kalau tidak salah sepuluh. Ya. Silahkan diisi semua. Oke. Saya kira itu. Silahkan dikerjakan. Tetap. Jaga kesehatan. Jangan lupa pakai masker. Cuci tangan. Jaga jarak. Dan. Tidak perlu keluar rumah. Tidak perlu keluar rumah. Kalau tidak penting-penting banget. Baik. Terima kasih. Selamat mengerjakan. Salam sehat. Untuk kalian semua. Selamat mengerjakan. Terima kasih.